Hai siop saya Ali dan ini bicara saham kali ini saya tidak akan mereview fundamental dari suatu saham tetapi saya tertarik untuk membahas mengenai praktek pump endang lalu apa sebenarnya pump endang praktek pump endang merupakan salah satu cara dari suatu pihak tertentu untuk menaikkan harga saham perusahaan dan ketika harganya terkerek tinggi maka pihak tersebut akan melepaskan kembali saham miliknya kepada pihak yang lain imbas dari praktek tersebut adalah harga saham akan mengalami kejatuhan dan bukan hanya itu tetapi bisa saja porsi kepemilikan masyarakat dari suatu emiten menjadi lebih besar bahkan bisa mencapai 100% atau dengan kata lain emiten tidak lagi memiliki nahkoda karena tidak ada lagi pemegang saham pengendali porsi kepemilikan publik yang mencapai 100% atau hampir mencapai nilai tersebut salah satunya terjadi pada PT HK metal utama atau HKNU seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia.com berdasarkan data kepemilikan pengegang saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia hanya ada dua pemegang saham yang tercatat yaitu masyarakat yang memiliki 3,2 miliar saham tersebut atau 100% lalu ada Andriani yang hanya memiliki 10.000 lembar saham saja. Padahal pada bulan September tahun 2021 saat perusahaan merilis prospektus rencana penambahan modal melalui rate isu pada saat itu perusahaan masih memiliki pemegang saham pengendali pada saat itu PT Hiam sukses abadi merupakan pemegang saham mayoritas sekaligus bertindak sebagai pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 1,5 miliar atau 46,8% sedangkan 53,1% sisanya dimiliki oleh publik. Lalu dalam laporan perubahan kepemilikan yang disampaikan perusahaan pada September 2021 jumlah saham yang dimiliki oleh pengendali sudah menurun dan tersisa 25% saja. Pada Desember tahun 2021 Bursa Efek Indonesia meminta penjelasan kepada emiten mengenai adanya volatilitas yang tidak biasa dalam pergerakan harga saham perusahaan namun pada saat tersebut manajemen menjawab dan menyatakan bahwa tidak ada hal material yang mempengaruhi pergerakan saham dari perusahaan. Dan jika kita melihat dari data historis saham, saham dari HKMU memang telah mengalami penurunan yang sangat signifikan dimulai sejak tahun 2020 silap dan pada saat ini telah bertengger di harga Rp50 per lembar saham. HKMU sendiri listing di Bursa Efek Indonesia pada 9 Oktober 2018 dengan harga saham Rp230 per lembar, mereka melepaskan 1 miliar saham. Dan dari aksi korporasi ini, perusahaan mendapatkan dana segar semilai Rp235 miliar. Jika kita berbicara mengenai saham mayoritas yang dipegang oleh publik, maka hal yang sama juga terjadi pada PT Polatvista Indonesia. Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa konsultasi dan manajemen investasi ini, memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta. Pada saat ini, saham perusahaan dengan kode POOL ini sudah diem di harga Rp50 dan berada pada harga Rp50 itu semenjak bulan Februari 2020. Padahal PT Polatvista Indonesia ini sudah lama berada di Bursa Efek karena IPO pada tahun 1991. Dan berdasarkan data historisnya, saham perusahaan ini memang mengalami penurunan yang sangat signifikan mulai tahun 2018. Sejak mereka menyentuh harga Rp5.975, harga saham emiten ini terus menurun sampai pada akhirnya berada di harga Rp50. Dalam pengumuman potensi delisting yang dipublis pada Desember 2021, diketahui bahwa masyarakat telah memegang 96,7% saham yang dimiliki oleh perusahaan ini. dan sisanya sekitar 3,7% masih dipegang oleh PT Advista Multi Arta. Emiten yang lain yang juga sebagian besar sahamnya dipegang oleh masyarakat adalah PT Bakrilen Development. Emiten ini bergerak dalam bidang pengembangan, perdagangan jasa, termasuk jasa manajemen dan investasi pada properti, serta infrastruktur. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Pada saat ini perusahaan memiliki properti di Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bekasi, Lampung, Batang, Balikpapan, Tangerang, Yogyakarta, dan Bali. Jika kita melihat data kepemilikan pemegang saham di Bursa Efek Indonesia, pemegang saham yang tercatat untuk PT Bakrilen Development adalah masyarakat yang memiliki 41,2 miliar saham atau setara 94,8%, lalu Interventures Capital yang memiliki sekitar 2,2 miliar saham. Pada saat ini saham Bakrilen Development masih diperdagangkan dan tidak bernasib seperti saham PT Pulu Advista Indonesia yang sedang dibekukan. Kesimpulan, agar CEO semua tidak terjerat pada skema pump and dump, sebagai investor, CEO semua harus bisa menganalisa sebelum berinvestasi pada saham yang memiliki fundamental yang kurang baik. Jangan takut untuk FOMO atau fear of missing out ketika saham-saham yang tidak memiliki fundamental kuat tersebut sedang mengalami uptrend yang gila-gilaan. CEO, demikianlah analisa singkat dari ala bicara. Analisa ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu bisa mendapatkan update analisa dari saham lainnya. CEO semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.